Intro Update COVID-19 Z-Draft dalam seminggu terakhir mencatat terdapat 20 pasien sembuh sehingga menjadikan 124 pasien dinyatakan sembuh Kendati demikian dalam satu minggu terakhir masih terdapat penambahan sebanyak 2 kasus baru Update COVID-19 Z-Draft dalam seminggu terakhir mencatat terdapat 20 pasien sembuh sehingga menjadikan 124 pasien dinyatakan sembuh Kendati demikian dalam satu minggu terakhir masih terdapat penambahan sebanyak 2 kasus baru Kerja keras tim COVID-19 Pemkap Z-Draft membuahkan hasil positif Hal itu dibuktikan dengan situasi COVID-19 yang terus membaik hingga saat ini Tersisa 6 kasus aktif dari 132 warga yang terinfeksi COVID-19 124 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh dan 2 orang tercatat meninggal dunia Hasil tersebut diperoleh dari Pusat Data dan Informasi Penanganan COVID-19 Kabupaten Sidrap per hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pada pukul 17 Wita Secara rinci yakni 6 pasien tersebut meliputi 4 orang menjalani isolasi mandiri 1 orang dirawat di rumah sakit serta 1 orang sebagai duta COVID-19 Masyarakat pun selalu dituntut untuk senantiasa disiplin dan patuh menjalankan protokol kesehatan COVID-19 Penerapan fisiko distancing dan social distancing penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun menjaga daya tahan tubuh, membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin ampuh mencegah penularan COVID-19 Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan